Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi sobatnya pagi ini kita mau bungkat ini oil cooler namanya juga air cooler ini namanya adalah air cooler nah kita akan buat seperti apa isinya air cooler itu ya kita mau riset biar olinya tidak campur dengan air radiator ya atau bulan kemas dulu kadang ada temuan misalkan oli mesin itu dia campur dengan air ya jadi warna susu makanya oil cooler itu berkala kalau misalkan jadwalnya dia harus di resil ya menurutku ya baiknya dirisi lihat dilem ulang supaya olinya tidak jadi susu ini wasbu bau terolas eh eh kombin bau tembok men bro oil cooler atau pendingin oli mesin banyaklah aplikasinya ya pendingin oli mesin pendingin oli hidrolik pendingin oli transmisi tergantung aplikasinya tergantung pemakaiannya ngono ya bro ya makin dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a storey crop in amylerin tadi appealing book I've seen it a people massively kaptieneu harus memin面認識 biasanya dengan bukti masjid gonna be like I've heard of Anderson更all TNIngan bent stalkingo ini nggak hanya pakai我 keras Hai It's going to be like I've heard of the air airpark under te폰 saya시려eni yapıyor butapun صpra Chiang sebelum ini bagi hari ini halau setelur kita tidak tahu bahasa untuk pangkapan delatai adalah bekerjaan dari angkaITY tuakannya 100 orang 8th kamu kaptiene milik dimanian ini dan dia tidak operator pangkalan di rumahραking di sana seperti ini ini pertama kan ini jaj pipa untuk air radiator dari air masuknya lewat termostat bukaan termostat ya nanti masuk kedalam ini ini jalur ini jalur ini masuk nah disini dia model tube alikulernya dia model tube kita buka biar lebih kelihatan no no mas bro biar enggak penasaran kita harus tahu fungsinya structure and function eh keren baut 12 jadi di dalamnya ada semacam tutup untuk dialiri di aliri oli jalur oli jalan-jalan oli oli pecah-pecah menjadi pipa-pipa kecil supaya bisa didinginkan ya tujuannya kenapa dia dibanyakin sini kan ketemu dengan radiator air radiator monomas bro atos atos ini mas bro oke oke ya ya gini ya seperti yang saya bilang tadi ya di dalamnya ini ada tuk-tuk jadi lubang-lubang ini dia sebenarnya pipa kecil-kecil ya pipanya kecil-kecil masuk ke dalam untuk mendinginkan oil cooler eh oil cooler mendinginkan oli lebih jelas lagi kita buka ini service oil cooler ini bro oh itu itu pakai kalau pecah sile pecah sile 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 pelset sile pelset nah keuntungnya agak nyambur ya bernyini sile pelset sile pelset bro kan lho dipasang meletot sile pelset akses lem letot garuli atau enggak hati-hati ini memang dia ditambahkan lem tapi kan kalau pas udah lama sekali nanti bisa bocor kan nah bocornya oli nanti kan lewat sini supaya nggak kemasukan oli atau airnya nggak masuk ke oli lalu ini dia namanya safety ya relip seandainya misalkan ada kebuntuan di dalam apa cooler ini misalnya olinya dia mampet dan tidak bisa masuk sirkulasi di sini nah ini dia bebasnya relipnya bebas jadi lubang in dan outnya dilangsungkan lewat relip filep ini ya makanya kalau tekanannya masih di bawah tekanan filep ini ya oli tetap sirkulasi ke sini tetap keluar masuk didinginkan tapi kalau misalkan di sini sudah buntunya lebih nah jelas nanti olinya akan dilangsungkan karena disini dia tembus sopru dari sini tembus ke sini kalau belum ini kalau balapnya itu balapnya ya oke oke ada yang salah satu bebas lah ya bebas balap yang ada di oil cooler nah ini ya giling-giling wih ermu wih siap komponen yang nempel itu harus tahu nama dan fungsinya jadi kalau ada trouble kan tahu menyebabnya apa enggak sorry ya bro bukan masuk tengah jari pengalaman kayak mas bro ya itu kan kelihatan tuh ada lubang-lubang kecil itu kan jalurnya air kan nah di luarnya lubang itu berarti dia oleh intinya lubang di dalam lubang nah lubang di dalam lubang servis oil cooler bisa jadi tadi rempesan oli itu ya keluar dari orang yang peletot ini temen-temen ya orang yang peletot karena tadi tak buka itu sebelum dibungkar tadi rempes oli banyak di sekitar mesin itu ya dari area ini oil cooler ini tuh kalau kalau Oh noloh-noloh Oh noloh-noloh ini nah ya jadi tembus disini dia top top tabung-tabung disini juga tabung-tabung nah nanti dibersihkan ini yang ada sumbatan-sumbatan dibersihkan nanti dicolok lagi biar lancar ya biar lancar air sirkulasinya bersih oh mantap oke dicuci ya biar karat-karatannya ini hilang nah ya seperti ini dalamannya oil cooler oke mas bro bahannya jelas dari tembaga ya biar dia tidak teropos oh ya kuning bodinya luar minimum jadi mudah disokkan ini disok itu disok ya gitu ya bro ya nanti lanjut lagi pas pemasangannya terima kasih sudah stay di channel Mekanik Jalanan selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati